Di video kali ini, kita akan merakit Tamiya Special Merlion Edition 50th Anniversary Edition, teman-teman Nah, ini adalah sebuah Tamiya yang baru pertama kali saya rakit Kita tidak tahu bentuknya seperti apa Seperti apa kira-kira, guys? Keseruannya dalam membangun Tamiya ini Tonton video ini sampai selesai Udah 2 tahun pandemi, kita nggak bisa jalan-jalan ke Singapura ya, guys ya Kita rakit Tamiya-nya aja By the way, ini unik banget Tamiya itu kan dari Jepang Tapi kenapa ada edisi spesial Singapura, guys ya Disini tuh lucu banget, guys Ada patungnya yang duduk tegak di kursi pembalapnya Wow, dan bannya juga edisi spesial Bannya katanya juga beda nih Buka ya, guys Ini masih baru banget Ini dia, paling atas kita langsung dapat ini Runner yang ada patung Merlion-nya Ternyata lumayan besar, aku pikir dia kecil Nah, ini bodinya Saya nggak tahu ini bodi apa, guys Ini dia bannya, kita juga dapat ban spesial 50th Anniversary, Singapura Ada tulisannya begitu, guys Cuman ini, kita tes dulu Oh, ini hard, bagus, guys Velg-nya juga, ini velg-nya tertutup ya Ini set-nya, kita lihat Pinion-nya ungu, tetap sama Sasis-nya, kita lihat Sasis-nya, ini Kalau aku sih bilang ini sasis Super 2, guys Kalau Super 2, ciri-cirinya disini On-off-nya itu diputar Dan ada banyak sekali lubangnya 1, 2, 3, 4, 5 Banyak ya lubangnya, pokoknya Ini sasis Super 2 Ini ada akar belakang Switch on-off Pengunci belakang Gearbox dan semuanya Ada disini Ada stikernya juga Stikernya krum Keren banget, guys Oke, aku akan siapkan alat-alat Kita mulai ranting Kita udah siapkan alat-alatnya Dan juga saya udah buka semua plastiknya Jadi runner-nya kalian udah bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 runner Kita akan mulai ranting Guys, ini lucu banget, guys Pengunci baterainya kalian bisa lihat ya Beda banget bentuknya sama pengunci baterai Tamiya biasa Ternyata seperti ini Aku baru tau akhirnya ya Karena kalau di Tamiya Line itu Konon katanya ada yang ditempel pakai double tip Kalau yang ini ternyata seperti ini Kita pasang Nah, ini Merlionnya, guys Singanya Wow Ini singanya Nanti dipasang di sini, guys Masuk, terus diputer Tok Wah, keren banget, guys Ini dia Keren, ya Jadi nanti dia akan duduk di kuncian baterai Pertanyaannya adalah Gimana kalau Tamiya-nya kelontang Apakah dia akan tetap berdiri Atau dia akan patah leher Langsung aja kita mulai merakit Mulai dari pemasangan busing Dilanjutkan dengan pemasangan roda Velgnya aku suka banget nih, guys Velgnya itu ternyata putihnya Dove Nih Dove ini selain bagus dilihat dari mata Dia juga jadi nggak gampang slip Rodanya tuh nggak gampang copot dari velgnya Sebelum saya lanjut lagi Biasanya saya menyiapkan part-partnya terlebih dahulu Seperti memasang gear pinion ke motornya Dan juga memasang terminal ke gearbox Roda sudah terpasang Jangan lupa di cek dulu perputarannya ya Harus mulus seperti ini ya Roda depan maupun roda belakang Stabil tidak oglek Setelah itu, biasanya saya akan memasang pelumas terlebih dahulu Wait, guys Sebelum aku lanjutkan Aku kasih tau kalian Grease-nya ini agak sedikit beda Daripada taminya biasa, guys Kalau kalian lihat ya Grease-nya ini kayak kuning gitu, guys Tuh Biasanya Grease itu Warnanya bening Ini kayak agak sedikit kekuningan Aku nggak tau apakah ini beda jenis Atau karena stok lama ya, guys Coba tulis di komen Ternyata Shaft Coronanya itu Shaft Propeller 4WD-nya Nggak bisa dipasang Kalau kita udah terlanjur Pasang motor, guys Jadi motornya aku cabut lagi Kita pasang dulu Propeller Untuk Corona Gear-nya ya Untuk 4WD-nya Jangan lupa diberi perumas juga Supaya Mulus jalanin Setelah melakukan penutupan gearbox Jangan lupa dipasang bautnya Agar Dinamo dan gearbox-nya Tidak terlepas pada saat Nanti mobilnya dimainkan Oke Kita pasang bagian depan Sebelum kita lanjutkan lagi Saya akan mengetes Menggunakan baterai Apakah semua fungsi motor Dan juga gear Terpasang dengan normal Kita tes Kita nyalakan Wow, guys Bunyinya kasar banget ya Padahal Semua dinamonya Sudah aku beri pelumas ya By the way Kita dapat Dinamo bagus, guys Ini adalah Dinamo Mabuchi Bukan Dinamo SMC ya Saya akan beri sedikit Pelumas dulu disini Hampir selesai, teman-teman Kita tinggal memasang Beberapa part lagi Ini adalah Tutup Dinamo Tutup mesin Ada disini Ya Yang tersisa adalah Nah, ternyata kita dapat juga Tutup baterai yang originalnya ya Jadi kita disini dapat Dua tutup baterai Kita bisa pasang Tutup baterai biasa Untuk bermain Tanpa Si karakter Merlion-nya Atau Kalau kita tetap Mau pasang Merlion Kita bisa pasang ini, guys Kita akan tes Memasukkan bodinya Ke patung Merlion-nya, guys Ya Wah, pas banget, guys Ternyata dia bisa Masuk dengan sempurna Seperti inilah Kurang lebih nanti Hasil jadinya ya Tapi saya akan Pasang sticker juga nanti Supaya mobilnya Tampak lebih Sempurna lagi Guys, melelahkan juga Pemasangan sticker-nya Dan nggak bisa rapi 100% ya Memang kalau untuk memasang sticker itu Butuh waktu yang tenang Gitu ya Saya biasanya kalau Masang sticker itu Di malam hari Dan ini ada yang lucu Beberapa hal Yang pertama Aku baru Pertama kalinya Nempel sticker di velg ya Belum pernah sebelumnya Kita nempel sticker di velg Itu dia ya Dan Yang kedua Ini dia Yang tadi saya bilang Nggak bisa rapi Di sini udah pas banget Tapi di sebelah sini ada jarak Begitu juga dengan di sebelah sini Di sini udah rapi Di sini ada jarak Tapi nggak apa-apa, guys Itu detail-detail kecil Oke, sekarang kita akan pasang Bodinya langsung ke Mobilnya, guys Wow Dan kita kunci Menggunakan penguncinya di sini Ini sebenarnya kalau kalian mau cat Lebih cantik lagi Hanya butuh mengecat shock breaker depannya aja ya Sesuai dengan yang ada di gambar Shock breakernya ini harusnya berwarna hitam dan silver Itu aja Kalau patungnya ini memang warnanya putih Tapi ini ada sedikit merah ya Oh nggak, ini bolong ya Jadi dia memang putih Hanya shock breaker depannya aja Kalau kalian punya waktu Ini kalian cat Apakah sempurna Di sini ada bagian lebih Di sini ada satu Eyelid lebih sama ring Itu aja teman-teman Ini adalah Tamiya Shock break Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!